Oke, siap ya. 1, 2, 3. Halo guys. Hai guys. Selamat datang di Beham Channel. Oke, langsung aja deh subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Biar kami semangat upload videonya. Oke, kita langsung ke soal pertama. Kemampuan genovirus untuk mengambil alih metabolisme sel inang untuk membentuk bakal-bakal virus termasuk dalam daur virus yang disebut A. litik, B. adsorptif, C. lisogenik, D. konservatif, atau E. dispersif. Daur virus itu ada dua ya. Ada daur litik dan daur lesogenik. Daur litik apabila genovirus yang sudah masuk ke dalam sel inang ini mengambil alih sintesis protein pada sel inang untuk membentuk virus-virus baru. Dan kemudian setelah jadi, virus itu akan keluar dan menghancurkan sel inangnya. Itu yang disebut dengan daur litik. Sedangkan daur lesogenik apabila genovirus yang sudah masuk itu bergabung dengan DNA inang. Kemudian terjadi rekombinasi gen atau DNA. Dan apabila si sel itu membelah diri, si genovirus juga ikut menduplikasikan diri. Nah, itu yang disebut dengan daur lisogenik. Untuk daur litik sendiri ada beberapa tahapan yang harus kalian tahu ya. Yang pertama disebut tahap orsopsi, di mana virus menempel pada dinding sel inang. Dalam hal ini contohnya ada sel bakteri. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap injeksi atau penetrasi, di mana virus nanti akan memasukkan genomnya. Atau materi kinetiknya ke dalam sel inang. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap sintesis, di mana genom virus yang sudah masuk ke dalam sel inang akan mereplikasi dan melakukan sintesis protein. Untuk pembentukan bakal-bakal virus. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap perakitan, di mana virus-virus ini akan rakit bagian-bagian struktur tubuhnya virusnya. Di tahapan berikutnya adalah tahap lisis. Virus ini akan keluar dari sel dan menghancurkan sel inangnya. Sementara untuk tahapan lisogenik, ada juga beberapa tahapan. Tahap pertama, sama ya, disebut tahap orsopsi, yaitu virus menempel pada dinding sel inang. Dalam hal ini contohnya ada bakteri. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap injeksi, jadi virus memasukkan si materi kinetiknya ke dalam sel inang. Kemudian tahap berikutnya, genom virus yang sudah masuk ke dalam sel inang akan bergabung dengan DNA inang. Maka terjadilah proses rekombinasi. Kemudian tahap berikutnya, ketika si DVB bakteri ini melakukan duplikasi, atau sel inang ini melakukan duplikasi, si gen virus atau genom virus juga melakukan proses duplikasi. Jadi untuk soal pertama, kemampuan genom virus untuk mengambil alih metabolisme sel inang untuk membentuk bakal-bakal virus termasuk dalam daur virus yang disebut, jawabannya adalah A, yaitu litik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!